Kita mulai informasi pertama Mirsa, meski berdasarkan rilis BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia terbanyak berada di pedesaan. Namun hal berbeda justru terjadi di desa Sumur Geneng di Tuban, Jawa Timur. Kampung ini berubah menjadi kampung miliarder setelah warganya kaya mendadak dari pergantian lahan pertanian yang dibeli oleh Pertamina. Video warga desa Sumur Geneng kecamatan Cendu, Tuban, Jawa Timur yang memborong mobil berbagai merek viral di media sosial. Iring-iringan truk pengangkut mobil yang dikawal polisi menghebohkan warganet. Warga desa Sumur Geneng mendadak kaya raya dan menjadi miliarder setelah menerima pembayaran ganti rugi lahan. Salah satunya Wantono yang termasuk salah satu warga penerima pembayaran tertinggi 24 miliar rupiah. Uang puluhan miliar yang didapatnya digunakan untuk membeli mobil, lahan pengganti, dan investasi. Selain Wantono, 225 warga lainnya yang semula petani. Kini menjadi miliarder dadakan. Yang kemarin bersamaan ada 17 unit, terus sebelumnya itu sampai sekarang sekitar 180 unit untuk mobil baru semua. Ada yang belum menerima cuma satu, itu terkait bukan karena harga, bukan karena apa, cuma hanya Sumur itu belum terhitung di April. Mayoritas lahan yang dibebaskan merupakan ladang dengan penggantian 600 hingga 800 ribu rupiah per meter. Rata-rata warga menerima 8 hingga 26 miliar rupiah. Lahan akan digunakan untuk proyek pembangunan kilang minyak pertamina. Dari Tuba, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Dan Mirsa langsung untuk mengetahui seperti apa sosana di kampung miliarder, segera kita bergabung bersama dengan Oki Arisandi di Tuba, Jawa Timur. Ya Oki, bisa Anda ceritakan seperti apakah euforia warga setelah mendadak menjadi miliarder akibat tanahnya dibeli oleh pihak pertamina? Ya, selamat siang Lady dan juga Pembersa. Euforianya yang nampak terlihat sangat jelas di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuk, Kabupaten Tuba adalah beberapa hari terakhir. Hampir banyak mobil-mobil baru berdatangan di Desa Sumur Geneng hari ini. Memang hari ini tidak terpantau ada towing yang membawa mobil, namun informasinya besok akan kembali datang mobil-mobil baru. Jadi ini adalah salah satu bentuk euforia dari warga Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuk, Kabupaten Tuba, pasca mereka mendapatkan uang ganti rugi pembayaran pembebasan lahan untuk proyek kilang minyak Kabupaten Tuba. Nah, mereka mendapatkan uang ganti rugi bervariasi mulai dari 8 hingga 10 miliar, bahkan yang tertinggi ada di angka 26 hingga 28 miliar rupiah. Nah, memang sebagian besar dari mereka mulai menggunakan uang ganti rugi tersebut digunakan untuk membeli mobil, seperti di belakang saya. Ini masih baru, bahkan plat hitamnya belum datang. Ini masih salah satu, ada lagi di sebelah kanan saya, Lady dan juga Pemirsa. Ada motor baru, mobil baru. Nah, untuk lebih jelasnya, apa dan juga rencana apa yang akan dilakukan oleh warga di Desa Sumur Geneng ini dengan uang sebanyak itu, sudah bersama saya, Ibu Siti Nurul. Selamat siang, Ibu. Ibu, boleh dikenakan dulu maskarnya? Nah, jadi Ibu Siti Nurul, menjadi salah satu warga yang mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan atas proyek kilang minyak. Mendapatkan berapa besarannya, Ibu? Kalau sama miliknya suami, itu dapat 18 M dari lahan 2,7 hektare. Uang sebanyak itu, Ibu, selain digunakan untuk beli mobil, rencananya untuk apa saja, Ibu? Rencananya pastinya kita mau bertamu ke rumah Allah, sesudah itu. Kita ada yayasan di depan, depan rumah itu saya buat bangun yayasan, yaitu TPG. Dan masih saya investkan ke bank-bank yang saya tuju, saya belikan tanah kembali. Karena dari tanah harus kembali ke tanah. Oke, nah dari tanah harus kembali ke tanah. Nah, saya menilai bahwa tidak semua warga berpikiran seperti Ibu Nurul. Tapi apakah memang dari awal Ibu Nurul sudah berpatokan bahwa saya dapat uang banyak seperti ini, harus diinvestasikan atau tidak hanya dibelanjakan, memang seperti itu atau bagaimana, Ibu? Iya, dari awal, ya untuk ke depannya saya melihat itu, kalau tidak saya investkan ke tanah lagi atau saya investkan ke bank-bank untuk deposit dan lain sebagainya, itu nanti anak-anak saya tidak akan menjumpai yang seperti saya. Jadi, saya investkan ke yang lainnya juga itu untuk pendidikan anak-anak dan untuk kehidupan selanjutnya. Total 18 M sudah dibelikan berapa unit mobil, Bun Nurul sekarang? Untuk sekarang sudah dibelikan 4 mobil. Ya, untuk suami, untuk saya sendiri, karena saya aktivisnya kan di luar, jadi butuh mobil untuk kemana-mana dan dibelikan untuk saya taruh di pabrik-pabrik. Oke, nah itu pembelian mobil ini semua 4 unit cash Ibu ya, tunai? Iya, Alhamdulillah bisa cash dan tunai. Oke, baik. Alhamdulillah bisa cash dan juga tunai. Terima kasih, Bun Nurul, untuk waktunya. Jadi, Ibu Siti Nurul ini menjadi salah satu warga Desa Sumur Geneng Kabupaten Tuban yang mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan proyek kilang minyak. Memang, untuk pembebasan lahan sendiri ini, tim Appraisal menilai bahwa per meternya tanah di sini dihargai Rp600 hingga Rp800 ribu. Angka ini tentu jauh dari harga pasaran. Itu kenapa hampir sebagian banyak besar warga Desa Sumur Geneng ini merelakan tanahnya untuk dijadikan proyek kilang minyak di Kabupaten Tuban atau New Grassroot Refinery yang ini menjadi pabrik kilang minyak terbesar di Indonesia. Nah, seperti Bun Nurul, warga lainnya pun juga hampir sama karena tadi saya sudah berkeliling di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban dan hampir di semua rumah di desa ini terparkir mobil baru dan itu ada yang masih berplat putih, plat merahnya atau plat hitamnya masih belum datang. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk datang ke sini? Hanya untuk sedar wisata cuci mata saja melihat mobil-mobil baru? Lady, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oke Rizandi melaporkan langsung dari Desa Sumur Geneng di Tuban, Jawa Timur. Jaga kesehatan selalu Oke dan selamat beraktifitas kembali.